Selalu tampil bahagia sosok ini sebut Luna Maya sempat nyaris lompat dari tangga, penyebabnya hanya gara-gara ini. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Sebagai publik figur, Luna Maya sudah malang melintang di industri hiburan tanah air. Mantan kekasih Ariel Noah tersebut telah mencajol karir sebagai seorang model, presenter hingga aktris. Kecantikannya yang kini menginjak usia 37 tahun seolah tak memudar. Luna Maya dikenal sebagai artis yang memiliki paras cantik paripurna. Meski usianya tak lagi muda, paras cantik Luna Maya bak paripurna. Di balik percintaannya yang terus kandas, sosok ini justru membongkar kisah pahit yang dibalik topeng ketegaran yang selalu diperlihatkan oleh Luna. Pernah nyaris bunuh diri. Mengutip sajian sedap yang dilansir dari Great Frame, 5 tahun berhubungan dengan Reino Barak. Luna Maya harus telan pil pahit saat sang mantan lebih memilih sahabatnya. Saat hari pernikahan Reino dan Syahrini pun, Luna Maya diketahui memilih untuk pergi ke Tanah Suci. Meski nampak tersenyum dan tidak banyak bicara, siapa sangka kalau Luna sempat sampai ingin lompat dari tangga saat berpisah, dari Reino Barak. Hal itu diungkap sendiri oleh sang sahabat Melanie Ricardo. Pengakuan Melanie Ricardo soal kisah Luna Maya ini dibongkar pasca mendengar cerita dari Kevin Aprilio dan Hotman Paris yang ingin bunuh diri. Cara kau bunuh diri itu kayak gimana biar bisa bandingin sama saya, tanya Hotman. Sontak pertanyaan Hotman Paris ini langsung disemprot Melanie Ricardo. Bahkan Melanie Ricardo kembali menyinggung aksi percobaan bunuh diri yang dilakukan oleh Hotman Paris. Bentar kalau abang itu kan pernah minum apa kan, ujar Melanie Ricardo. Tak lama kemudian tiba-tiba Melanie Ricardo bongkar kisah kelam Luna Maya. Dulu ceritanya sama saya waktu kasut lagi pusing. Dia bilang ngeliat tangga itu mau lompat bongkar Melanie Ricardo. Meski begitu, Melanie Ricardo tak menjelaskan lebih dalam soal pengakuan Luna Maya kepadanya. Luna Maya sendiri juga tidak pernah menjelaskan hal tersebut lebih lanjut. Meski mengaku masih ingin sendiri, tapi sudah ada beberapa nama pria yang digosipkan dekat dengannya. Di antaranya adalah Faisal Nasimuddin, pengusaha asal Malaysia dan juga Ryujin, pria asal Jepang. Dalam wawancaranya dengan media, kini ia juga lebih tahu terbuka dengan masa lalunya. Salah satunya adalah perasaannya saat Tau Reino Barak dan Syahrini akan menikah. Diakuinya, ia memang sedih namun memilih untuk tidak berlarut-larut. Setelah mendengar kabar itu, langsung set my mind untuk oke ya sudah. Karena aku gak bisa apa-apa juga kan, gak mau berlarut-larut juga. Karena gak ada manfaatnya kan, jawabnya dengan santai. Tentang Syahrini, Luna Maya juga mengaku tidak menghindari temannya itu. Kalau gue selalu gini, pada prinsipnya gue mau everything is nice kalau gue ya. That's why kalau misalkan ya udahan juga, it's nice to have a good relationship. So in the future, if we say hi, gak ada our card tuh, ucapnya. Jawaban bijak yang diurai oleh Luna Maya itu pun membuat Boy William terdiam. Ia lantas kembali bertanya apakah Luna Maya sudah pernah berpas-pasan dengan Reino Barak dan Syahrini atau belum. Luna Maya yang kala itu sedang serius pun langsung menjawabnya. Seolah heran, Boy William justru tak menyangka dengan jawaban Luna Maya soal pertemuannya dengan Reino Barak dan Syahrini. Udah belum papasan dengan Syahrini dan Reino Barak terus hai? Tanya Boy William. Belum jawab Luna Maya. Sampai sekarang belum ada di dunia sekecil ini belum ketemu. Tanya Boy William seolah tak percaya. Belum, Imbuh Luna Maya seraya tertawa. Menghindar atau emang gak ada kesempatan? Tanya Boy lagi. Enggak-enggak gue enggak pernah menghindar ungkap Luna Maya dengan tegas. Pilih lepaskan Luna Maya meski sudah lima tahun pacaran, Reino Barak tertiba ungkap isi hatinya usai tiga tahun jalani biduk rumah tangga dengan Syahrini. Terima kasih telah. Kehidupan pasangan penyanyi Syahrini dan Reino Barak memang kerap menyita perhatian publik. Terlebih saat Syahrini dan Reino Barak dikabarkan menjalin asmara dan menikah pada 2019 lalu. Bukan tanpa sebab hal itu karena sebelum mempersunting Syahrini, Reino Barak sempat menjalin asmara dengan Luna Maya. Bahkan keduanya diketahui menjalin kasih selama lima tahun lamanya. Sempat digadang-gadang akan menikah, Reino dan Luna justru memutuskan berpisah pada 2018 lalu. Mengejutkannya, putra konglomerat itu lantas menikah dengan Syahrini di tahun 2019. Meski sempat bikin heboh rumah tangga Reino dan Syahrini, nyatanya adem-ayem hingga kini bahkan keduanya makin kerap memamerkan kemesraan hingga pelestiran ke berbagai negara. Tidak hanya itu, tahun lalu Reino dan Syahrini juga diketahui baru saja membuka restoran mewah di Jakarta. Oleh karena itu, tidak heran bila pasangan yang menikah pada 2019 ini kerap jadi sorotan. Seperti baru-baru ini, Reino jadi sorotan usai mengungkap rasanya membangun rumah tangga selama tiga tahun dengan Syahrini. Hal itu diketahui dari unggahan di akun Instagram at Reino Barak. Dalam unggahan itu, Reino tampak mengunggah sebuah foto lawas yang menampilkan potret dirinya dan Syahrini. Di foto itu, keduanya tampil serasi dengan balutan busana pengantin warna putih. Syahrini sendiri terlihat cantik dengan balutan kebaya dan riasan kasunda. Sementara, Reino tampil gagah dengan balutan beskap putih polos. Di belakang keduanya tampak dekorasi yang sangat indah dan mewah. Usut punya usut, Reino baru saja memperingati hari ulang tahun pernikahannya dengan Syahrini yang ketiga tahun. Selama tiga tahun, rupanya Syahrini membawa perubahan besar bagi hidup Reino Barak. Hal itu diungkap mantan kekasih Luna Maya itu dalam caption yang super romantis. Terima kasih telah membuat tiga tahun kami indah dengan membawa banyak tawa, cinta, dan gembiraan. Selamat ulang tahun cintaku, aku mencintaimu dan untuk tahun-tahun baik yang akan datang. At Princess Syahrini tulis Reino Barak. Tidak hanya itu, Reino, Syahrini juga menyampaikan pesan manis untuk suaminya. Bahkan Syahrini juga menyebut Reino dengan panggilan suamiku yang luar biasa. Aku mencintaimu lebih dari sebelumnya. Selamat ulang tahun ketiga suamiku yang luar biasa tulisnya. Wah, romantis sekali bukan? Terima kasih telah menonton!